UMG Season 218, Pindah ke Samping Apa? Hilang? Ye Yuan tiba-tiba berdiri, matanya penuh amarah. Aura mengerikan melonjak ke langit, praktis akan membalikkan seluruh Aula. Dia mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di sini, berdiri di depan kaisar langit yang jatuh mepel, tetapi pihak lain memberitahunya dan Li Er menghilang. Hasil ini, dia agak tidak bisa menerimanya. Ketika Valen Mepel dan Jun Mingxin melihat adegan ini, mereka juga diam-diam terkejut. Terutama Jun Mingxin, hanya saat ini dia tahu bahwa ketika Ye Yuan menghadapi Lin Changqing sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Empyrean Cakrawala II sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sage kedua jangan marah dulu. Tolong dengarkan kaisar ini menjelaskan sampai akhir, kata Valen Mepel perlahan. Ye Yuan dengan paksa menekan amarahnya dan berkata dengan suara serius, katamu. Valen Mepel perlahan berdiri dan berkata, ikuti aku. Saat dia berkata, dia menjentikan lengan bajunya dengan megah dan membawa Ye Yuan ke sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan, bau menyengat dan menusuk hidung langsung menerpanya. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia melihat seseorang berbaring di tempat tidur. Orang itu sangat busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh lubang, seperti mayat yang membusuk. Ketika Ye Yuan melihat ke atas, dia melihat bahwa napas orang itu mirip dengan halus, hanya masih tergantung di sana dengan satu napas terakhir. Di sampingnya, seorang lelaki tua kurus dan kurus sedang menyemprotkan embun ketubuh orang itu dan menutup mata terhadap beberapa orang yang baru saja tiba. Ye Yuan melihat ke arah Valen Mepel, menunggu penjelasannya. Dia dipanggil Zuo Yuan Shi. Dia murid kaisar ini. Sepuluh tahun yang lalu, sungai Eng Rineter terputus dan gua Black Flame muncul. Ratusan ibu kota kekaisaran besar di sekitarnya berubah menjadi kota mati. Semua orang mengatakan bahwa itu adalah gua tempat tinggal kaisar surgawi, menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Tujuh kaisar surgawi bodimanda di sekitar gua Black Flame semuanya mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun yang keluar. Jumlah empirins yang hilang kemungkinan sebanyak ratusan. Valen Mepel berkata sambil menghela nafas. Baru setahun yang lalu, tiba-tiba ada beberapa orang yang melarikan diri dari gua Black Flame. Junior apprentice Brotter Yuan Shi adalah salah satunya. Hanya saja setelah dia kembali ke bodhidharma Mepel jatuh, seluruh orangnya jatuh pingsan. Dalam satu tahun ini, Marsial Paman Tan Yi menghabiskan segala macam cara dan juga tidak dapat mengekang pembusukan junior apprentice Brotter Yuan Shi. Pada tingkat situasi ini, dia mungkin tidak bisa bertahan sebulan lagi. Jun Ming Xin menindak lanjuti. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan sedih, Kaisar Bodhimanda Surgawi Anda memiliki begitu banyak Kaisar Surgawi, jadi mengapa membuat sekelompok Empyrean pergi dan mencari kematian? Jun Ming Xin tersenyum pahit dan berkata, bukannya kami tidak mau pergi, tapi pintu masuk gua Black Flame sangat tidak stabil. Lupakan Kaisar Surgawi, bahkan jika empirin setahap akhir melewatinya, pintu masuk gua kemungkinan akan runtuh sekaligus. Dengan begitu, tidak akan ada harapan sama sekali. Berhenti sebentar, Jun Ming Xin melanjutkan, kamu tidak perlu curiga. Beberapa tahun ini, guru selalu memandang magang junior sister Meng Li dengan cara yang berbeda. Sumber daya kultifasinya bahkan membuat banyak saudara magang junior iri. Tapi dia adik perempuan junior, dan dia juga cantik. Jadi tidak ada yang menawar ini dengannya. Misi kali ini, junior apprentice sister Meng Li juga berinisiatif menjadi sukarelawan untuk itu. Tapi kami tidak menyangka hal seperti ini terjadi. Mendengar ini, Ye Yuan akhirnya sedikit tenang. Tatapannya melihat ke arah Zuo Yuan Xi dan dia berkata dengan suara serius, kalau begitu, intinya ada padanya. Valen Maple sedikit menganggup dan berkata, jika Yuan Xi bisa bangun, kita seharusnya bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam Gua Black Flame. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, datang ke samping Tan Yi, dan berkata dengan suara serius, minggir. Alis Tan Yi berkerut dan dia berkata dengan sedih, dari mana kecil ini berasal. Berani berbicara dengan kaisar ini seperti ini. Tan Yi ini adalah saudara magang junior Valen Maple, eksistensi superdewa alkimia bintang delapan. Tapi pembangkit tenaga listrik seperti itu sedang diperintahkan oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Kecuali, Ye Yuan saat ini tidak dapat diganggu untuk berbicara omong kosong dengannya sama sekali, dan dia berkata dengan suara serius, Dew ilusi giok ortodoks memang dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi obat Anda tidak cocok dengan sindromnya. Terus lakukan ini dan dia akan mati. Ditembak jatuh oleh seorang junior tanpa ampun, Janggut Tan Yi mengembang. Tapi Ye Yuan mampu mengenali ortodoks jadi ilusori Dew secara sekilas masih membuatnya sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang praktisi dan pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam alkimia. Hanya saja anak nakal ini yang sangat arogan membuatnya sangat tidak senang. Dia mendengus dingin dan berkata, Junior, kaisar ini telah hidup sampai usia lanjut dan belum pernah melihat racun aneh seperti ini sebelumnya. Ortodoks jadi ilusori Dew ini sudah menjadi resep paling ideal. Mungkinkah Anda masih memiliki pilihan yang lebih baik? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena itu, tolong minggir. Tan Yi hampir mati tersedah karena marah dan baru saja akan lepas kendali, tetapi kemudian dia mendengar Valen Maple berkata, Saudara muda magang, ini adalah sage kedua dari kuil pendeta klan iblis dengan kekuatan alkimiannya yang tak tertandingi di bawah langit. Mungkin, dia bisa menyelamatkan Yuan Zi, siapa tahu. Murid Tan Yi mengerut, baru saat itu, menilai Ye Yuan dengan serius. Dia belum pernah mendengar sebelumnya sage kedua, tetapi kuil imam sangat terkenal. Bocah ini adalah orang nomor satu di bawah imam besar leluhur suci. Bagaimana ini mungkin? Sage kedua. He he, kaisar ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki sage kedua kuil imam. Tan Yi berkata sambil tertawa dingin. Pikiran Ye Yuan saat ini sama sekali tidak tertuju padanya, dia hanya berkata dengan dingin, kamu hanya menonton dan itu akan berhasil. Ye Yuan datang di depan tempat tidur dan menembakkan seutas esensi surgawi kekacauan, masuk ke tubuh Zuo Yuan Zi. Gumpalan esensi surgawi ini melingkari lima putaran di dalam tubuh Zuo Yuan Zi dan juga tidak menemukan di mana masalah sekecil apapun berada. Dia hanya merasa bahwa fungsi tubuh Zuo Yuan Zi menurun drastis. Energi pembusukan yang tak tertahankan merembes keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Alis Ye Yuan berkerut semakin erat. Tan Yi tersenyum dingin ketika dia melihat situasinya dan berkata, Bocah, bahkan jika kamu adalah sage kedua yang bodoh, kamu juga terlalu meremehkan Dewa Alkimia bintang 8. Tubuh Yuan Zi, kaisar ini telah memeriksanya tidak kurang dari 20 kali, tetapi gagal mendapatkan apapun. Itu bukan racun mayat dan dia juga tidak terkena racun. Ini seperti dia membusuk tiba-tiba. Apakah Anda juga menemukan bahwa itu seperti ini? Petik 2. Sedikit kekecewaan juga melintas di mata Valen Maple. Dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah sage kedua, jadi itu sebabnya dia merasa ada harapan. Jadi dia tidak berharap itu tidak akan memotongnya juga. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan ejekan Tan Yi. Segel di tangannya tiba-tiba berubah tidak teratur, di dalam rumah tiba-tiba menjadi lautan bintang. Seni bintang surgawi kekacauan. Murid Tan Yi mengerut, segera menemukan bahwa teknik alkimia Ye Yuan luar biasa. Luas dan dalam seperti laut. Ini adalah perasaan Tan Yi. Tangan Ye Yuan bergerak seperti kilat, satu aliran esensi surgawi kekacauan demi satu dikirim ke tubuh Zuo Yuan Zi. Tubuh Zuo Yuan Zi sebenarnya perlahan melayang ke udara dan memancarkan cahaya perak samar. Melihat adegan ini, tiga pembangkit tenaga kaisar surgawi di rumah itu saling bertukar pandang, tercengang dengan keheranan di hati mereka. Apakah kekuatan sage kedua ini? Sebenarnya, ketika Valen Maple melihat Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia juga memiliki perasaan bahwa anak muda tidak dapat dipercaya dengan tugas-tugas penting. Lagi pula, dipanggil sage kedua pada usia ini agak terlalu tak terbayangkan. Tapi sekarang, keraguannya hilang. Pemahaman tentang Dao yang ditunjukkan Ye Yuan sangat dalam. Pada usia muda, dia sebenarnya sudah memahami Daonya sendiri. Anak ini benar-benar aneh. Tan Yi berteriak tanpa sadar. Tepat pada saat ini, cahaya cemerlang melintas di mata Ye Yuan, dan dia berkata dengan senyum dingin, sungguh hal yang licik, ternyata itu sebenarnya bersembunyi di sini. Keluarlah untukku. Ye Yuan memukul telapak tangan, langsung menabrak kepala Zuo Yuan Shi. Tan Yi dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja akan menghentikannya, tetapi kemudian mereka melihat sesuatu yang gelap tiba-tiba terbang keluar. Bab 2182, Monster Iblis muncul. Benda gelap itu menghilang setelah sekejap, menjadi sangat cepat, langsung meluncur ke dalam kehampaan. Tiga kaisar surgawi yang agung terkejut dan bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, Ye Yuan sudah lama bersiap, mulutnya sedikit terbuka. Melumpuhkan. Ye Yuan mengucapkan kata yang sebenarnya, seolah-olah waktu berhenti. Serangga hitam itu belum melarikan diri dan tidak bisa bergerak di udara. Mata tiga kaisar surgawi yang agung melebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya dan benar-benar lupa untuk bergerak sejenak. Masih linglung untuk, Ye Yuan berteriak dengan dingin. Valen Mepple tiba-tiba terbangun. Menunjuk kehampaan, pembatasan kuat langsung menyebar, benar-benar memenjarakan serangga hitam. Ini adalah bak hitam level Empyrean. Dengan kekuatan Ye Yuan, sangat sulit untuk mengikatnya. Itulah mengapa dia membuat Valen Mepple mengambil tindakan. Tatapan Ye Yuan melihat ke arah serangga hitam, tetapi tatapan tiga kaisar surgawi yang agung menatap tajam ke arah Ye Yuan. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dampak yang diberikan adegan barusan kepada mereka bertiga terlalu kuat. Waktu dan ruang membeku pada saat yang sama. Bahkan Jun Mingxin juga terpengaruh oleh time freeze milik Ye Yuan, gerakannya menjadi lamban untuk sesaat. Adapun Valen Mepple dan Tan Yi, pengaruhnya dapat diabaikan. Kekuatan mereka berdua terlalu kuat. Tapi ini tidak menghalangi keterkejutan mereka. Kata benar dao surgawi. Ini sebenarnya adalah kata sejati dao surgawi. Alam Empyrean benar-benar memahami kata sejati dao surgawi. Valen Mepple menarik napas dingin dan berteriak kaget. Bagaimana mungkin anak ini memahami kata sejati surgawi dao? Tan Yi berkata dengan terkejut. Sungguh kata sejati surgawi dao yang hebat. Baru saja, aku benar-benar membeku sesaat. Kata Jun Mingxin dengan kaget. Ye Yuan masih tidak sadar, melihat serangga hitam itu, ekspresinya semakin serius. Aura yang dipancarkan serangga hitam ini, dia sangat familiar. Ini, men, semua menatapku untuk apa? Ye Yuan berbalik dan baru saja akan berdiskusi dengan ketiga orang itu, tetapi kemudian dia melihat bahwa ketiga orang itu saat ini menggunakan tatapan yang sangat aneh untuk menatapnya. Bagaimana menurut Anda? Anda benar-benar melakukan gerakan yang menantang surga dan masih tidak membuat kami terkejut. Tiga kaisar surgawi yang agung tidak bisa berkata-kata. Postur tak terlihat adalah yang paling mematikan. Baru saja, apa gerakanmu itu? Valen Maple bertanya. Ye Yuan terkejut dan berkata, kamu berbicara tentang time freeze. Itulah kemampuan surgawi bawaan ras naga. Mungkinkah Zheng Yufeng tidak memberitahu Anda bahwa saya adalah putra terpilih surga klan naga? Ye Yuan memiliki penampilan yang membuat mereka bersemangat karena tidak ada apa-apa. Karena dia membuang gelar ini, dia secara alami bukan orang tanpa nama di klan naga. Bukankah memiliki satu atau dua kemampuan divine yang kuat menjadi sesuatu yang sangat normal? Hanya saja orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius identitasnya yang terakhir. Waktu membekukan, putra terpilih surga klan naga, Gumam Maple jatuh pelan, jelas tidak tahu apa yang dimaksud putra terpilih surga ini. Klan naga, ras iblis semacam ini dengan garis keturunan tertinggi, masing-masing sangat misterius. Di dunia heaven span, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik utama kaisar surgawi, sangat sedikit yang tahu tentang rahasia yang terlibat. Gelar sage kedua bergema seperti raungan guntur bagi mereka, sehingga mengabaikan identitas putra terpilih surga klan naga. Tapi sekarang, Valen Maple tahu bahwa putra terpilih surga benar-benar identitas yang dapat menyaingi sage kedua. Hanya berdasarkan langkah ini. Orang di depannya ini benar-benar monster yang melampaui kata-kata. Penglihatan seperti apa yang dimiliki Yue Mengli. Untuk menemukan monster yang tiada taranya. Dengan Yeyuan, siapa yang masih bisa masuk ke matanya? Berpikir sampai di sini, Valen Maple mau tak mau mengasihani muridnya. Tapi Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak penting. Yang penting, serangga hitam ini aneh. Wajah Valen Maple dan yang lainnya berubah tegas dan bertanya, oh, apa yang aneh? Yeyuan berkata, benda ini disebut monster jurang. Itu benar, aura yang keluar dari serangga hitam ini adalah aura monster jurang. Yeyuan tidak berharap untuk benar-benar melihat monster jurang di sini. Bukankah monster-monster ini ditekan di gua mata naga oleh kekuatan utama klan naga? Mungkinkah? Li-er terjebak di tempat yang menakutkan seperti itu. Berpikir sampai di sini, Yeyuan ingin segera terbang ke gua Black Flame. Monster jurang, belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Valen Maple berkata dengan wajah kosong. Yeyuan menjentikan jarinya dan menembakkan seberkas energi pedang, secara langsung memusnahkan serangga hitam itu, dan berkata dengan suara serius, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Anda hanya perlu tahu bahwa hal-hal ini sangat berbahaya, dan itu akan berhasil. Begitu hal-hal ini lari ke dunia luar, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Menekan monster jurang adalah rahasia klan naga, dunia luar tidak tahu sama sekali. Yeyuan secara alami juga tidak akan menyebarkannya. Tapi benda ini tiba-tiba muncul di Heaven Spun World, jadi itu jelas bukan pertanda baik. Mendengar ini, ekspresi ketiga orang itu aneh. Tapi Yeyuan sudah kembali ke kepala tempat tidur dan terus memamerkan Chaos Heavenly Star Art. Chaos Heavenly Star Art-nya mencakup semua, bisa dikatakan telah mengumpulkan pencapaian utama dari alchemy daunnya. Menggunakannya untuk mencukur tulang dan menyembuhkan luka secara alami juga mudah. Di bawah Chaos Heavenly Star Art, semuanya tidak punya tempat untuk disembunyikan. Baru pada saat itulah Yeyuan menemukan bahwa serangga jurang kecil ini sebenarnya bersembunyi di dalam lautan kesadaran Zuo Yuanzi, menjadi sangat rahasia. Juga tidak mengherankan bahwa Tan Yi, Dewa Alkimia Bintang 8 ini, tidak menemukannya. Setelah siang dan malam, tubuh Zuo Yuanzi yang membusuk sebenarnya mulai perlahan berubah menjadi lebih baik. Aura lemahnya itu sebenarnya perlahan bangkit kembali juga. Ketika Tan Yi melihat adegan ini, matanya menjadi piring lebar. Sungguh teknik alkimia yang sombong, untuk benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu. Pantas! Tidak heran imam besar leluhur suci dari pembangkit tenaga listrik semacam itu benar-benar melihatnya dalam cahaya yang berbeda, dan dia memberinya gelar sage kedua. Dua hari lagi berlalu, Zuo Yuanzi akhirnya perlahan membuka matanya. Melihat ria aneh di depannya ini, Zuo Yuanzi merasa seperti sedang bermimpi. Zuo Yuanzi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bagaimana kabar Lier sekarang? Saat Zuo Yuanzi bangun, Ye Yuan terlalu tidak sabar untuk menunggu dan bertanya. Zuo Yuanzi jelas belum bangun dari keadaan mimpi buruk saat dia bergumam. L. Lier Ye Yuan berkata dengan suara serius, Ini Yue Mengli. Bukankah kalian memasuki gua Black Flame bersama-sama? Di mana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Mata Zuo Yuanzi berangsur-angsur terfokus, seperti terbangun dari mimpi. Dia berjuang untuk mengingat situasi saat itu, tatapannya berangsur-angsur menjadi ketakutan. Ah, jangan datang. Jangan datang. Aku, aku akan membunuh kalian semua. Zuo Yuanzi sepertinya mengingat beberapa adegan yang menakutkan, seluruh orangnya menjadi gila, dan dia tiba-tiba mengeluarkan telapak tangan. Kekuatan mengerikan meletus pada jarak yang begitu kecil, bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan itu. Tapi sementara dia cepat, Ye Yuan lebih cepat. Kekuatan Zuo Yuanzi belum dimuntahkan, tapi Ye Yuan mencapai lebih dulu meskipun meluncurkan kemudian, mengacungkan jari, langsung menahannya. Kemudian, kekuatan jiwa yang sangat kuat membenamkan ke dalam lautan kesadaran Zuo Yuanzi secara dominan. Ye Yuan, apa yang kamu coba lakukan? Valen Maple berkata dengan waspada dan marah. Casting pencarian jiwa, kerusakan pada seseorang tidak dapat diubah. Tapi skenario ini terjadi terlalu tiba-tiba. Sudah terlambat bagi mereka untuk ingin menghentikannya. Mengganggu Ye Yuan saat ini, akan lebih sia-sia untuk menyelamatkan situasi untuk Zuo Yuanzi. Diam, dia akan baik-baik saja, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Setelah itu, satu demi satu adegan muncul di benak Ye Yuan. Setelah esensi, energi, dan roh menjadi satu, kekuatan jiwa surgawi Ye Yuan menjadi lebih kental dan kuat. Di bawah keadaan Zuo Yuanzi tidak sadarkan diri, Ye Yuan mencari jiwa surgawinya tidak akan membahayakan. Kecuali, pemandangan ini dalam pandangan Valen Maple dan yang lainnya adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Bab 2183, memasuki Gua Black Flame. Tan Yi menatap Ye Yuan, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Dia selalu memperhatikan kegiatan Zuo Yuanzi dan menemukan bahwa jiwa dewa Zuo Yuanzi tidak mengalami kerusakan. Kontrol jiwa surgawi yang menakutkan seperti itu tidak terbayangkan. Bahkan dia, dewa alkimia bintang delapan ini, tidak dapat mencapai kontrol yang tepat seperti itu juga. Ini, apakah ini standar sage kedua? Mulai dari ketika Ye Yuan melangkah ke ruangan ini, beberapa hal yang dia lakukan membuatnya, dewa alkimia bintang delapan ini, merasa malu karena ketidaklayakannya. Baru saat itulah dia benar-benar menyadari keberadaan seperti apa second sage itu. Ekspresi Valen Maple agak jelek saat dia berkata dengan senyum pahit, monster macam apa yang disukai gadis ini. Saat itu, saya masih berniat mencocokkannya dengan Changqing. Memikirkannya, itu benar-benar menggelikan. Lin Changqing dan Yue Mengli dua orang adalah anak emas dan gadis Giyok Valen Maple Bodhidharma. Tanpa disadari, semua orang sudah lama memperlakukan mereka sebagai kekasih, Valen Maple juga tidak terkecuali. Terhadap dua murid yang paling dia banggakan ini, Valen Maple secara alami secara sadar atau bahkan tidak sadar ingin menjodohkan mereka berdua. Hanya saja selama bertahun-tahun, Yue Mengli selalu menjaga jarak dengan Lin Changqing. Valen Maple tahu bahwa Yue Mengli memiliki tuan kanan di hatinya, jadi dia juga tidak keberatan. Dalam pandangannya, ketika Yue Mengli mencapai ketinggian yang luar biasa di masa depan dan menjadi kaisar surgawi tertinggi bersama dengan Lin Changqing, mengapa dia menempatkan manusia dalam pandangannya. Tapi Valen Maple tidak pernah bermimpi bahwa manusia yang dia kenal hanya menggunakan waktu singkat seribu tahun dan berdiri di depannya. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah darinya, dalam hal status, itu sudah cukup untuk berdiri sejajar dengannya. Lebih jauh lagi, kekuatan yang dia tunjukkan, bahkan mereka semua, kaisar surgawi ini, harus melihat juga. Mencapai posisi berdaulat di masa depan hanyalah masalah waktu. Idenya sebelumnya secara alami menjadi lelucon. Setelah beberapa saat, Yue Yuan melepaskan Zhuoyuan Zi, ekspresi wajahnya menjadi serius. Dari ingatan Zhuoyuan Zi, dia melihat bahwa liar kebetulan sedang dikejar oleh beberapa monster jurang pada saat itu. Pembangkit tenaga listrik Empyrean itu belum pernah melihat spesies ganas seperti itu sebelumnya, semuanya melarikan diri dengan pontang panting. Peristiwa yang terjadi kemudian, Zhuoyuan Zi tidak tahu lagi. Senior Valen Mepple, terima kasih atas keramahan Anda. Ye ini ingin segera berangkat ke Gua Black Flame. Pamitan, Yue Yuan menggenggam tangannya dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Valen Mepple buru-buru menghentikan Yue Yuan dan berkata, Sebenarnya, tujuh bodi manda kaisar surgawi kita yang agung telah mencapai konsensus. Kami berencana mengirim murid elit ke Gua Black Flame kali ini untuk menyelidiki secara menyeluruh. Bodi Dharma Mepple jatuh kami berencana mengirim Yu Feng dan murid alam Empyrean lainnya. Mengapa? Sage kedua tidak pergi bersama mereka. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Mereka melakukan milik mereka. Aku akan pergi sendiri. Ye Yuan saat ini terbakar dengan kecemasan, menunda sejenak lebih lama dan Li R akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Valen Mepple tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan dan berkata, Sebenarnya, Yu Feng mereka semua sudah siap. Jika bukan karena Sage kedua tiba-tiba datang ke gunung, mereka mungkin sudah berangkat saat ini. Karena Sage kedua ingin pergi, kaisar ini akan menyuruh mereka berangkat sekaligus. Bagaimana? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Baik juga. Di Sunset Peak, Zheng Yu Feng membawa empat pembangkit tenaga listrik Empyrean dan bersiap untuk berangkat bersama Ye Yuan. Kelima Empyrean ini secara mengejutkan adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean Rilem tingkat menengah. Beberapa orang baru saja akan berangkat ketika tiba-tiba, sesosok-sosok menghalangi jalan mereka. Itu tidak lain adalah Lin Changqing. Lin Changqing langsung berlutut ke arah Valen Mepple dan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, tolong biarkan Changqing ikut. Valen Mepple berkata dengan sedih, Omong kosong. Dua Black Flame sangat berbahaya, bahkan jika senior aprentis Broter Yu Feng pergi, guru juga dipenuhi dengan kecemasan, apalagi Anda. Kembali. Lin Changqing memiliki mata memerah saat dia mengertakan gigi dan berkata, Jika guru tidak membiarkan saya pergi, saya akan berlutut dan tidak bangun. Valen Mepple baru saja akan terbang dari pegangannya, tapi dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, Senior Valen Mepple, biarkan dia pergi. Valen Mepple menghela nafas dan melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, Huh, bodoh. Pergilah, lanjutkan. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lin Changqing pergi demi Yue Mengli. Itu hanya. Valen Mepple memberi Ye Yuan pandangan sekilas dan melihat Lin Changqing lagi, akhirnya, itu berubah menjadi desahan panjang. Sekelompok orang berbaris siang dan malam tanpa istirahat, dengan bintang sebagai jubah dan bulan sebagai topi, menghabiskan waktu setengah bulan, dan akhirnya bergegas ke Eng Lineter Riverbank. Eng Lineter Riverbank saat ini sudah menjadi tempat terlarang berbagai faksi utama. Tetapi saat ini, masih banyak pembangkit tenaga listrik yang mengelilingi dan mengawasi sungai. Orang-orang ini sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean Realm yang berasal dari berbagai kekuatan utama. Di sungai, ada pintu masuk gua yang sangat besar dan gelap. Ada aura hitam pekat yang berasap di sekitarnya. Seolah-olah itu adalah raksasa prasejarah yang akan melahap segalanya. Zheng Yu Feng, Mengapa bodhidharma mepel jatuhmu menyeret kakimu, baru tiba sekarang? Pada saat ini, seorang pria parubaya datang dan berkata kepada Zheng Yu Feng. Zheng Yu Feng berkata, Saudara Li Yue, kami tertunda untuk sementara waktu oleh beberapa hal, oleh karena itu, kami datang terlambat. Li Yue memandang Ye Yuan dan Lin Changqing di belakang Zheng Yu Feng dan berkata dengan cemberut, Bukankah itu setuju untuk hanya mengirim alam Empyrean tahap menengah? Kalian membawa dua beban. Pada saat itu, kita masih harus membagi perhatian kita untuk merawat mereka. Lin Changqing, bocah ini juga, kalian berdua tetap di belakang. Petik 2. Ketika Lin Changqing mendengar itu, ekspresinya mau tidak mau berubah. Dia memang jenius, tetapi kekuatannya belum benar-benar menjadi kuat. Di depan Li Yue, dia masih junior. Sementara Ye Yuan bersikap seolah dia tidak mendengarnya sama sekali, perlahan berjalan ke tepi sungai, dan menilai pintu masuk Gua Black Flame dengan serius. Perasaan yang sangat akrab. Dia telah tinggal selama 10 tahun di Gua Mata Naga dan menyerap energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kekuatan energi iblis ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Gua Mata Naga. Seperti yang dikatakan Valen Maple, pintu masuk Gua ini sangat tidak stabil. Pembangkit tenaga Empyrean tahap akhir yang masuk ke dalam mungkin akan membuat ruang runtuh juga. Ketika Li Yue melihat Ye Yuan mengabaikannya, dia berkata dengan tatapan tidak senang, Hei, bocah, Empyrean ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar? Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk peduli padanya dan menoleh ke Lin Changqing dan berkata, Ikuti aku. Selesai berkata, Ye Yuan melangkah ke kehampaan dan tiba di atas sungai. Lin Changqing terkejut ketika mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi perjuangan. Tapi segera, dia mengatupkan rahangnya dan mengikutinya. Li Yue tidak senang untuk memulai. Melihat adegan ini, dia mencibir dengan dingin dan berkata, Zheng Yu Feng, mengapa bodhidharma Maple jatuhmu membawa orang bodoh? Dia tidak ingin memasuki Gua Black Flame begitu saja, kan? Energi iblis di sana, jika tidak ada batasan kita, itu cukup untuk melahap seniman bela diri Empyrean Realm. Orang ini mencari kematian. Zheng Yu Feng juga terlihat bingung dan berteriak dengan suara yang jelas, Saudara Ye, energi iblis ini sangat hebat dan telah melahap banyak pembangkit tenaga listrik Empyrean. Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, aku akan masuk dan melihatnya dulu. Kalian cepat saja. Li Yue tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, bodoh. Jika kamu bisa masuk, Empyrean ini akan memenggal kepalaku untuk kamu tendang sebagai bola. Saat dia berbicara, Ye Yuan sudah tiba di pintu masuk Gua Black Flame. Energi iblis yang tak ada habisnya bergegas ke arahnya dan Lin Changqing dengan hirup pikuk. Lin Changqing melompat ketakutan dan buru-buru memutar metode kultivasinya, ingin melawan energi iblis. Tepat pada saat ini, Chaos Heaven Spun Cannon milik Ye Yuan diaktifkan. Energi iblis mengalir ke tubuhnya dengan gila. Ketika Lin Changqing mengikuti di belakang melihat pemandangan ini, matanya menjadi piring lebar. Li Yue membuka mulutnya lebar-lebar, hampir bisa mengepalkan tinjunya. Bab 2184, Kekuatan Monster Neraka. Ini, orang ini benar-benar menyerap energi iblis. Dia menyerap begitu banyak dalam sekali jalan dan sebenarnya tidak meledak dan mati. Mungkinkah tubuhnya ditempa dari besi meteorik? Di bawah tatapan waspada orang-orang, Ye Yuan membawa Lin Changqing dan perlahan berjalan ke Gua Black Flame. Penampilan itu seperti berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Bola mata dari pembangkit tenaga listrik Empyrean itu semuanya menatap lebar. Energi iblis sangat mengamuk di alam. Lupakan menyerap seperti Ye Yuan, hanya menyerap jejak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan juga. Ketika Zheng Yufeng melihat penampilan ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Melihat Li Yue lagi, dia berkata sambil terkekeh, Li Yue, apa yang kamu katakan tadi? Li Yue tiba-tiba terbangun dan berkata dengan ekspresi malu, Ah! Oh! T tidak ada. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya takut semua orang terus bertanya, katanya galak. Pada saat ini, seseorang menyarankan, hal ini tidak boleh ditunda. Sebaiknya kita bergegas dan menyegel energi iblis ini dan memasuki Gua Black Flame. Semua orang secara alami tidak keberatan. Dengan tujuh kekuatan utama, lebih dari empat puluh pembangkit tenaga listrik Empyrean Rilem tahap menengah mengambil tindakan. Seberapa mengejutkan keributan ini. Semua orang bergandengan tangan dan meletakkan mantra untuk sementara memisahkan energi iblis. Sibuk sekitar dua jam, pesona akhirnya selesai. Baru saat itulah kelompok Empyreans memasuki Gua Black Flame. Saat memasuki Gua Black Flame, ini benar-benar berbeda dari langit dan bumi dunia luar. Tempat ini memiliki asap hitam melingkar, redup tanpa cahaya, tampak suram dan menakutkan. Li Yue dan semua orang secara alami belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Tempat sialan macam apa ini? Li Yue berkata dengan cemberut. Zheng Yufeng juga memiliki tatapan serius saat dia berkata, tidak tahu, tapi itu jelas bukan tempat yang bagus. Semuanya, lebih berhati-hatilah. Tempat ini adalah dunia monster jurang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dua sosok perlahan berjalan dari jauh. Justru Ye Yuan dua orang. Di belakang Ye Yuan, mata Lin Changqing tidak pernah lepas dari tubuh Ye Yuan, tatapannya penuh teror. Monster jurang, apa-apaan itu? Li Yue berkata dengan bingung. Empirin selainnya juga bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengar tentang monster jurang sebelumnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini adalah balapan yang sangat kuat. Secara keseluruhan, semuanya, hanya lebih berhati-hati. Petik 2. Li Yue berkata dengan tatapan menghina, ras yang sangat kuat. Huhu, seberapa kuat itu? Dunia Heaven Span ini diperintah oleh ras manusia kita. Bahkan ras iblis dan ras iblis juga harus berdiri di samping. Petik 2. Empyrean lain berkata, Huhu, adik laki-laki ini juga melebih-lebihkan hal-hal untuk membunyikan alarm. Ada begitu banyak dari kita pembangkit tenaga listrik Empyrean Realm tahap menengah di sini. Bahkan jika Empyrean tahap akhir datang, kita mungkin juga bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Apa yang harus ditakuti? Sebagai seorang Empyrean, setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri. Jangankan bahwa di sini ada tujuh bodhimanda kaisar surgawi yang agung yang dipilih oleh surga, masing-masing dari mereka memiliki banyak kartu truf. Mengapa mereka memikirkan beberapa monster jurang? Beberapa kata Ye Yuan, mereka tidak membawanya ke hati sama sekali. Pemikiran Li Yue sebenarnya juga mewakili pemikiran sebagian besar Empyreans. Bukannya mereka tidak tahu bahwa tempat ini berbahaya, tetapi mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka yang datang sebelumnya adalah beberapa murid Rilem Empyrean tahap awal. Selanjutnya, jumlahnya juga jauh dari sebanyak kali ini. Apakah begitu? Kalau begitu ayo pergi, Ye Yuan tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dia berbalik dan maju. Mulut Li Yue melengkung, dan dia berkata dengan sedih, anak yang sombong. Pesta menuju ke kedalaman ketika wajah semua orang tiba-tiba menjadi menarik. Sepanjang jalan, ada mayat monster hitam berserakan di tanah. Aura monster ini semuanya sangat kuat. Sebagian besar dari mereka berada di alam dewa sejati. Ada juga beberapa di alam Empyrean. Monster-monster ini jelas baru saja mati tidak lama, tetapi mereka semua memiliki karakteristik yang sama. Ada lubang besar terbuka di kepala mereka. Lalu, siapa yang membunuh monster-monster ini? Sejelas hari. Tatapan semua orang semua melihat ke arah Yeyuan. Selain bocah ini, siapa lagi yang bisa ada? Semua orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka, hanya dalam waktu kurang dari dua jam dari awal hingga akhir, anak ini benar-benar membunuh begitu banyak monster jurang. Tapi Liyue tersenyum dingin dan berkata, Cakrawala kedua Empyrean dapat membunuh begitu banyak monster. Jadi seberapa kuat monster ini? Hehehe, bocah ini ingin menjadi pusat perhatian dan dengan sengaja mengatakan monster-monster ini sangat kuat. Dalam pandangan saya, hanya demikian. Empyrean lain juga menganggup dan berkata, membunuh begitu banyak dalam sekali jalan, kekuatan monster ini, mereka mungkin bahkan lebih rendah dari manusia biasa dengan peringkat yang sama. Tapi jumlah monster ini terlalu banyak, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Kelompok Empyrean semua menganggup, jumlah monster ini memang sedikit terlalu banyak. Tapi melihat ini, kekuatan Yeyuan masih cukup bagus. Hanya saja tidak ada yang mau mengakuinya, itu saja. Lin Changqing membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Yeyuan juga tidak bisa diganggu untuk membantah apapun. Perhatiannya tertuju pada medan. Dia sedang mencari adegan ketika Lier hilang menurut ingatan Zuo Yuan Shi. Kira-kira lebih dari satu jam perjalanan, mayat-mayat di tanah berangsur-angsur berkurang. Sangat jelas, tempat ini sudah menjadi batas di mana Yeyuan bisa mengintai. Yeyuan diam-diam terus waspada. Monster jurang di wilayah luar sebagian besar tidak kuat. Tapi semakin dalam, kekuatan monster jurang secara bertahap semakin kuat. Mengaum, mengaum, mengaum. Akhirnya, sekelompok monster jurang dengan berbagai bentuk dan ukuran berlari keluar, menerkam ke arah kelompok orang ini dengan hiru pikuk. Monster jurang ini sangat ganas, kekuatan mereka juga sangat kuat. Ada cukup banyak dari mereka yang merupakan eksistensi empirean Cakrawala ketiga. Liyue hanya tertawa dingin dan berkata dengan jijik, banyak sampah. Sedikit kekuatan ini dan mereka juga berani datang dan mengadili kematian. Benar-benar sekumpulan hal bodoh. Selesai berbicara, jarinya menunjuk dengan ringan. Embusan udara yang sangat cepat dan ganas menghantam salah satu monster jurang berbentuk macan tutul. Bang! Monster jurang itu berteriak aneh dan berguling beberapa kali di tanah, menyelinap pergi dengan berlari. Jelas, dia menyadari kekuatan Liyue. Tapi ekspresi Liyue berubah. Tatapannya mengungkapkan tatapan serius. Dia adalah ahli perkasa empirean Cakrawala ke-6. Jari itu barusan, bahkan jika empirean Cakrawala ke-4 mengambilnya, itu juga akan menjadi luka serius jika bukan kematian. Tapi monster jurang ini benar-benar lolos dengan baik-baik saja. Monster-monster ini sebenarnya sangat kuat. Ketika dia melihat ke arah teman-temannya di sekelilingnya lagi, dia menemukan bahwa seniman bela diri manusia empirean Cakrawala ke-4 itu sebenarnya memiliki kekuatan yang seimbang dengan monster jurang neraka empirean Cakrawala ke-3 itu. Gelombang udara dingin naik di hati Liyue. Pada saat yang sama, itu juga muncul di hati semua orang. Hanya ketika mereka benar-benar bertarung, mereka tahu seberapa kuat kekuatan monster jurang ini. Empirean Cakrawala ke-3 dengan paksa bersaing dengan empirean Cakrawala ke-4. Monster jurang ini benar-benar bisa melompati alam untuk menghadapi musuh. Melompati alam untuk berperang di alam empirean, lebih jauh lagi, mereka bahkan elit di antara seniman bela diri manusia. Adegan ini hanya menumbangkan pemahaman empirins ini. Membunuh wajah beberapa pemimpin jatuh, dan mereka mengambil tindakan dan bergerak. Dengan pembangkit tenaga empirean Cakrawala ke-5 dan Cakrawala ke-6 bergerak, pertunjukan yang berkuasa sekarang berbeda. Dalam sekejap, monster jurang itu menderita korban dan mundur satu demi satu. Tetapi ekspresi para empirins ini menjadi sangat serius. Pada saat ini, seseorang melihat Yeyuan lagi dan tidak bisa menahan nafas dingin. Bab 2185, Ingin Mati Atau Hidup? Baru pada saat itulah semua orang menyadari konsep seperti apa yang Yeyuan memusnahkan ratusan monster jurang dalam satu jam. Di antara ratusan monster jurang ini, bahkan ada banyak yang level empirean. Jika melihat situasi pertarungan barusan, bahkan monster empirean Cakrawala pertama juga bisa dengan paksa bersaing dengan keberadaan empirean Cakrawala ke-2. Di bawah konfirmasi keduanya, hal tak terbayangkan seperti apa yang telah dilakukan Yeyuan. Lebih penting lagi, dia hanya menggunakan 2 jam. Empirins Cakrawala ke-4 ini membebani diri mereka sendiri, jika mereka bertarung sendirian, itu benar-benar akan menjadi pertempuran udara, membutuhkan waktu yang sangat lama. Seberapa kuat kekuatan bocah ini? Sebelumnya, mereka semua tidak memperhatikan sorot mata Lin Changqing sama sekali. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti. Anak ini pasti melihat sesuatu yang luar biasa. Changqing, apa yang kamu lihat? Zheng Yufeng menarik Lin Changqing ke satu sisi dan bertanya dengan lembut. Bahkan jika sudah lama berlalu, Lin Changqing masih sok. Sebelum ini, dia tidak tahu seberapa kuat Yeyuan. Tetapi ketika dia menyaksikan Yeyuan membantai monster-monster jurang ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia dan Yeyuan sudah menjadi orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Pembantaian Pembantaian total Monster abis Empyrean Cakrawala kedua itu tidak bisa bertahan satu pertukaran di bawah tangannya sama sekali. Dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk memusnahkan pihak lain. Kata Lin Changqing. Yeyuan bisa memusnahkan monster abis Empyrean Cakrawala kedua dengan satu pukulan, ingin membunuhnya jelas hanya masalah menjentikkan jari. Orang aneh macam apa yang dia provokasi. Tidak heran Junior Apprentice Sister Mengli selalu menjaga jarak darinya. Tidak heran meskipun dia sangat luar biasa, Junior Apprentice Sister Mengli selalu menyendiri dan acuh-ta'acuh. Ternyata dia benar-benar memiliki kekasih yang mengerikan. Dengan pria seperti itu, bagaimana dia masih bisa masuk ke matanya. Jenius. Istilah ini adalah tumpukan kotoran anjing di depan Yeyuan. Murid Zheng Yufeng mengerut dan dia berteriak kaget, pembantaian. Bukankah itu berarti dia memiliki setidaknya kekuatan tempur Empyrean Cakrawala ketiga puncak? Petik 2 Tapi Lin Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menduga itu lebih dari itu. Mendesis. Semua orang menarik nafas dingin. Tidak heran orang ini sangat sombong. Dia benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Pada saat ini, tidak ada yang memperlakukan Yeyuan sebagai junior lagi. Mampu memusnahkan begitu banyak monster jurang dengan kekuatannya sendiri, itu juga sama sekali tidak semudah Li Yue mereka semua, Empyrean Cakrawala ke-6 ini. Tatapan Li Yue berkilauan sedikit, dan dia berkata dengan suara serius, mengapa monster-monster ini begitu kuat, itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak heran seniman bela diri Empyrean Rilem yang memasuki tempat ini sebelumnya, tidak ada dari mereka yang kembali. Petik 2 Zheng Yufeng menganggup dan berkata, apa yang dikatakan Saudara Ye sebelumnya benar. Misi kita harus dilakukan dengan hati-hati. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, kita harus segera mundur. Petik 2 Sebenarnya, semua orang sudah agak ingin mengalahkan mundur. Tapi sampai sekarang tidak ada panen. Mereka juga tidak bisa memberikan akun setelah kembali ke vaksi masing-masing, jadi mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan terus berjalan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa perjalanan berikutnya ternyata tenang. Sebenarnya tidak ada monster jurang yang datang untuk menyerang mereka lagi. Tetapi justru karena inilah kegelisahan di hati setiap orang semakin kuat. Hati Lie agak berpacu saat dia bertanya, Ye Yuan, wah, pernahkah kamu melihat monster ini di masa lalu sebelumnya? Ye Yuan menganggup dan berkata, terlihat sebelumnya. Apa saja monster-monster ini? Juga, di mana kamu pernah melihat monster-monster ini sebelumnya? Li Yuan bertanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada komentar. Kamu, Li Yuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan marah, sombong untuk apa. Dasar brengsek, kamu tidak hanya pernah melihat monster ini sebelumnya, kamu bahkan bisa menyerap energi iblis. Dalam pandanganku, kamu pasti bersama dengan monster. Saat kata-kata ini keluar, kelompok Empirins tanpa sadar memisahkan diri dari Ye Yuan. Memang, tebakan acak Li Yuan membuat semua orang menimbulkan kecurigaan di hati mereka. Ye Yuan terlalu aneh. Ketika Li Yuan melihat bahwa dia mengisolasi Ye Yuan dengan satu kalimat, dia tidak bisa menahan perasaan puas di dalam hatinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan mengabaikannya dan berjalan maju tanpa berkonsultasi dengan siapapun? Li Yuan benar-benar marah dengan tindakan Ye Yuan yang mengabaikan. Berat, Empirian ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar? Li Yuan berkata dengan sangat marah. Ye Yuan masih mengabaikannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan saat ini sedang tidak ingin bermain game semacam ini dengannya. Semua pikirannya tertuju pada mencari Li Air. Mengenai petunjuk dan firasat di sekitar, Ye Yuan tidak akan membiarkan semua itu pergi. Sayang sekali sampai sekarang, Ye Yuan tidak menemukan situasi apapun. Di bawah amarahnya, Aurali Yue meletus, dan dia akan bergerak melawan Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam melintas di malam yang gelap. Bang! Tempat Ye Yuan berdiri sebenarnya memiliki lubang besar yang meledak. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat monster jurang berdiri di tempat Ye Yuan berdiri sebelumnya. Sementara sosok Ye Yuan sudah pergi. Mungkinkah, Ye Yuan terbunuh begitu saja. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena sekelompok besar monster jurang tiba-tiba berlarian di sekitar mereka. Ada sebanyak beberapa lusin. Selanjutnya, aura masing-masing sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah kekuatan rilem Empyrean tingkat menengah. Ekspresi kelompok Empyreans berubah liar. Mereka dikelilingi. Suasana putus asa menyebar di antara para Empyreans. Ini semua adalah monster jurang Empyrean Rilem tingkat menengah. Dilihat dari situasi yang mereka temui sebelumnya, mereka tidak memiliki peluang kemenangan sedikitpun. Kalian datang tepat waktu. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda semua melihat wanita manusia ini sebelumnya? Petik 2 Tiba-tiba, sesosok melintas di atas pohon, Ye Yuan memadatkan gambar Yue Mengli dengan esensi surgawi. Tapi kata-katanya ditanyakan pada monster jurang yang menyergapnya sebelumnya dengan merek jiwa-dewa. Dia juga telah bertanya di hadapan monster jurang jurang level Empyrean itu sebelumnya, tetapi monster jurang itu tidak tahu sama sekali. Sekarang, menghadapi monster jurang yang lebih kuat ini, Ye Yuan bertanya sekali lagi. Hahaha, dasar manusia, kenapa Empyrean ini harus menjawab pertanyaanmu? Menjadi camilan Empyrean ini dengan patuh? Jika Empyrean ini senang, mungkin aku akan memberitahumu. Eksistensi kuat Empyrean Cakrawala ke-6 itu berkata sambil tertawa keras. Aura monster jurang ini adalah yang terkuat. Jelas, itu adalah pemimpin dari kelompok monster jurang ini. Empyrean Cakrawala ke-6 hampir bisa menyapu seluruh pembangkit tenaga listrik Empyrean yang ada. Pang ini sebenarnya tidak mati. Li Yue berkata dengan kaget. Dia tahu betapa mengerikan serangan itu sebelumnya. Selanjutnya, itu bahkan serangan diam-diam. Jika itu dia, dia juga tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menghindar. Ye Yuan sebenarnya sama sekali tidak terluka. Ye Yuan menghela nafas dan menyingkirkan gambar Li R dan berkata dengan dingin, kalau begitu. Hanya ada pemukulan sampai kalian semua mengatakannya. Pemimpin monster jurang tertawa terbahak-bahak dan berkata, bocah sombong dan sombong, hanya berdasarkan orang-orang seperti kalian semua, manusia rendahan ini, kamu juga ingin mengalahkan kami monster jurang yang mulia. Ye Yuan mengabaikannya, tetapi dia berteriak pada Li Yue dan yang lainnya, hei, apakah kalian semua ingin mati atau hidup? Wajah Li Yue jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, sampah. Tentu saja itu ingin hidup, tetapi hanya berdasarkan Anda, apa hak Anda untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, jangan melawan, lakukan apa yang aku katakan. Jika ingin mati, maka ambil saja karena saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2 Bab 2186 memukul Wajah-wajah kelompok Empirin semuanya berubah secara tidak teratur. Empirean Cakrawala kedua bertanya kepada mereka apakah mereka ingin mati atau hidup. Adegan ini agak lucu. Tetapi keadaannya lebih persuasif daripada pemikiran rasional. Saat ini, itu sudah mencapai momen hidup dan mati. Itu tidak memungkinkan mereka untuk menjadi bandel. Pilihan menentukan hasilnya. Apakah untuk mempercayai Ye Yuan atau bertarung sampai mati? Li Yue memiliki wajah yang sangat bertentangan. Dia sangat tidak menyukai penampilan sombong Ye Yuan. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa dengan situasi saat ini, mereka mungkin bahkan tidak dapat melarikan diri jika mereka mau. Kakak Ye, aku akan mendengarkanmu. Pada saat ini, Zheng Yu Feng adalah yang pertama melangkah maju dan dengan sungguh-sungguh mendukung Ye Yuan. Dia tahu bahwa waktu yang tersisa untuk mereka sudah tidak banyak. Adik kecil, semoga kamu tidak menipu kami. Orang lain melangkah maju. Adik kecil Ye, empiran ini menyerahkan kehidupan lama ini ke tanganmu. Menghadapi teror kematian membuat semua orang mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dalam situasi kematian tertentu, semua orang hanya bisa memilih untuk mempercayai Ye Yuan. Ekspresi Li Yue berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan juga berkata, Berat, jika kamu berani menipu empiran ini, empiran ini tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu juga. Ye Yuan mengangguk sedikit dan tiba-tiba mengeluarkan banyak jarum emas. Ketika semua orang melihat situasinya, wajah mereka mau tidak mau berubah. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Aku akan menusuk kalian sedikit. Jangan melawan. Kalau tidak, saya tidak bisa menjawab konsekuensinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kedua mata Li Yue menyipit dan dia berkata dengan suara serius, Berat, kamu tidak ingin menusuk titik aku puntur dengan jarum emas, kan? Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, itu benar. Wajah Li Yue jatuh dan dia berkata, omong kosong. Begitu banyak dari kita, pada saat Anda selesai mengoleskan jarum, bunganya akan menjadi kuning. Apakah Anda benar-benar mempermainkan kami? Petik 2. Mendengar kata-kata Li Yue, beberapa orang menunjukkan ekspresi tidak senang. Jelas, mereka semua merasa bahwa mereka sedang diolok-olok. Pemimpin monster jurang juga tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Hahaha. Nak, hanya berdasarkan beberapa jarum dan kamu ingin berurusan dengan monster jurang yang mulia. Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa bilang aku akan mengoleskan jarum satu per satu. Saya katakan, jangan melawan, jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Itu akan datang. Hati semua orang menjadi dingin, hanya untuk melihat Ye Yuan meremas segel. Beberapa ratus aliran cahaya kemasan berubah menjadi cahaya yang mengalir, menari liar di kegelapan. Swash, swash, swash. Dalam satu nafas, beberapa ratus aliran cahaya kemasan melintas dan menghilang. Kelompok empirins hanya merasa seperti tubuh mereka digigit oleh beberapa semut. Kemudian, kekuatan tak terbatas muncul dari setiap pori-pori di tubuh mereka. Kekuatan yang sangat kuat, saya merasa seperti saya sudah tak terkalahkan di bawah langit. Petik 2. Ini adalah metode titik akupuntur penusuk jarum emas. Benar-benar terlalu menakjubkan. Hahaha, kamu sekelompok sampah, datang dan bertarung dengan kakek. Setiap tubuh Empyrean meletus dengan aura yang menakutkan. Sama seperti kekuatan mereka langsung meningkat satu ranah. Li Yue merasakan kekuatan itu datang dari seluruh tubuhnya dan merasa seperti dia bisa bersaing dengan Empyrean Cakrawala ke-7. Pada saat ini, tatapannya ketika melihat Ye Yuan menjadi sangat terkejut. Dalam sekejap, mengendalikan beberapa ratus jarum emas dan secara akurat menusuk titik akupuntur dari setiap tubuh Empyrean tanpa kesalahan, kontrol mengerikan macam apa ini. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia juga tahu bahwa kontrol mengerikan semacam ini bukanlah yang bisa dicapai oleh para alkemis biasa. Jarum emas menusuk metode acu poins, kekuatan, esensi surgawi, kekuatan jiwa, serta presisi, dan seterusnya, hal-hal yang perlu diperhatikan terlalu banyak. Selanjutnya, di antara para Empyrean yang hadir, kekuatan setiap orang berbeda. Karena setiap orang berbeda, situasinya sangat kompleks. Dapat dikatakan bahwa cara pengaplikasian jarum untuk setiap orang harus dibuat khusus. Jarum emas menusuk metode acu poins adalah metode yang sangat berbahaya. Perbedaan dalam milimeter adalah sesuatu yang bisa berakibat fatal. Tapi Yeyuan menyusun serangkaian garis besar akupuntur untuk semua orang dalam waktu yang singkat. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 8 datang ke sini, itu juga tidak mungkin untuk mi potensi setiap orang dengan tepat. Monster macam apa orang ini? Mereka yang berlawanan adalah monster. Tapi monster di depan mereka ini bahkan lebih menakutkan daripada monster di seberangnya. Pemimpin monster jurang akhirnya menemukan sedikit sesuatu yang salah. Aura para Empirins ini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Namun, dia tidak merasa bahwa monster jurang akan kalah dari manusia yang lemah. Minion, bunuh untukku. Hancurkan manusia bodoh ini sampai hancur. Pemimpin monster jurang itu berteriak. Di bawah perintah, beberapa lusin monster jurang mengaum dan menyerbu ke arah Empirins manusia. Haha, sempurna. Saksikan Empirean ini merobek-robekmu menjadi berkeping-keping. Empirins manusia ini semuanya memiliki kekuatan yang meroket, penuh dengan kekuatan dan energi. Mereka hanya khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Melihat monster jurang bergegas, mereka tidak mundur, tetapi maju, langsung bergegas. Untuk beberapa waktu, Empirins manusia dan monster jurang bertarung dan membunuh sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dengan kekosongan bergetar. Liyue abis monster dan benar-benar langsung menyerang pemimpin monster abis. Pemimpin ini adalah Empirean Cakrawala ke-6, bahkan jika dia tidak bisa berurusan dengan seniman bela diri manusia Empirean Cakrawala ke-7, memusnahkan Empirean Cakrawala ke-6 masih sangat mudah. Tetapi ketika Liyue bentrok bersama dengannya, dia sebenarnya tidak dirugikan. Pembangkit tenaga manusia Empirean semuanya tampaknya telah disuntik dengan stimulan, dan benar-benar bertarung dan membunuh sampai monster jurang terus-menerus kehilangan tanah. Kekuatan mengerikan semacam ini bertarung sampai monster jurang berteriak aneh. Di samping, ketika Lin Changqing melihat adegan ini, dia terpaku. Kekuatannya terlalu lemah, menusuk atau tidak menusuknya tidak relevan dengan situasi keseluruhan. Ye Yuan juga tidak mengoleskan jarum emas yang menusuk titik aku puntur padanya. Cara orang ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, dia sebenarnya agak menyesal mengikutinya. Semakin dia berhubungan dengan Ye Yuan, dan semakin dia menyaksikan metode Ye Yuan semakin banyak, semakin dia merasa malu karena ketidaklayakannya. Dia saat ini bahkan memiliki perasaan bahwa hanya seseorang seperti Ye Yuan yang layak untuk Yue Mengli. Dia mengejar Yue Mengli hanya menodainya. Lin Changqing menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menghilangkan pemikiran semacam ini dari kepalanya. Tapi itu tidak akan hilang sama sekali. Di depan Ye Yuan, dia semakin tidak percaya diri. Empirin semanusia ini adalah elit dari berbagai bodhidharma untuk memulai, kekuatan mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Sekarang potensi mereka di, masing-masing dan setiap kekuatan mereka meroket, dan mereka benar-benar bisa memukul monster jurang yang sama peringkatnya. Situasi kematian yang awalnya pasti benar-benar menjadi situasi sepihak sekarang. Terutama kekuatan tempur tingkat tinggi, Zheng Yufeng dan yang lainnya, kekuatan mereka hampir sama dengan Li Yue. Saat ini, mereka bahkan mengamuk ke segala arah, membunuh monster abis Empyrean Cakrawala kelima itu sampai mereka dalam keadaan menyedihkan. Setelah mereka berhasil menemukan waktu, mereka bergabung dengan kelompok pertempuran Li Yue. Satu lawan satu menjadi dua lawan satu menjadi tiga lawan satu. Pemimpin monster jurang hampir muntah darah saat ini. Tetapi, bahkan jika dia ingin lari sekarang, dia juga tidak bisa melarikan diri. Di bawah serangan menjepit dari beberapa ahli perkasa, pemimpin monster jurang dikalahkan tidak lama kemudian. Aura pemimpin monster iblis menjadi semakin lemah. Dalam sekejap, itu penuh dengan luka, kekuatannya kurang dari 10 persen. Biarkan hidup-hidup, Ye Yuan memanggil. Li Yue berkata dengan dengusan dingin, monster jenis ini, cadangan untuk apa? Bunuh saja. Seperti yang dia katakan, dia tiba-tiba bergerak dan hendak membunuh pemimpin monster iblis itu. Melumpuhkan. Suara seperti guntur tampaknya berteriak dari zaman kuno. Beberapa ahli perkasa tertangkap basah dan benar-benar tidak bisa bergerak pada saat yang sama. Sesosok tiba-tiba muncul di depan pemimpin monster iblis. Uh huar. Ye Yuan langsung menancapkan tangannya ke kepala pemimpin monster iblis itu. Dia meraih kristal iblis hitam pemimpin monster iblis yang ternoda. Bab 2187, lupa memberi tahu Anda. Segel. Ye Yuan berteriak dingin dan mengirimkan kekuatan, langsung menyegel kristal iblis hitam pemimpin monster iblis yang ternoda. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Serangkaian tindakan ini bahkan tidak mencapai nafas waktu. Menyelesaikan semua ini, time freeze tiba-tiba hancur. Semuanya kembali normal. Beberapa empirin sehebat menggunakan mata seperti melihat hantu untuk menatap tajam ke arah Ye Yuan. Orang ini benar-benar membekukan mereka semua sekarang. Meskipun itu hanya sesaat, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada saat itu. Ini, orang ini benar-benar bisa mengendalikan ruang waktu. Apa itu tadi? Kata sejati Dao Surgawi. Li Yue menatap Ye Yuan, matanya penuh kejutan. Meskipun jarum emas Ye Yuan yang menembus titik akupuntur membalikkan situasi pertempuran, ketidakbahagiaan di hati Li Yue tidak hilang. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yuan, tetapi ketidakbahagiaan dari sebelumnya berubah menjadi mentalitas jahat pada saat itu. Dia ingin membunuh pemimpin monster iblis ini dan memutuskan harapan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menggunakan cara aneh semacam ini untuk menyelamatkan pemimpin monster iblis. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Berapa banyak metode yang dimiliki bocah ini? Selesai dengan semua ini, Ye Yuan berbalik, mendidih dengan niat membunuh. Cara Li Yue dalam melakukan sesuatu sudah menyentuh intinya. Jangan lupa, setelah jarum emas menembus titik akupunturmu, akan ada periode kelemahan yang ekstrim. Pada saat itu, hidup dan matimu akan ditentukan olehku. Kata-kata Ye Yuan sangat dingin menusup tulang. Ekspresi Li Yue berubah drastis. Dia hanya peduli untuk melampiaskan amarahnya lebih awal, mengapa dia berpikir begitu banyak. Saat ini, atas pengingat Ye Yuan, baru saat itulah Li Yue tiba-tiba terbangun. Jarum emas itu memang membuatnya mendapatkan kekuatan yang kuat, tetapi bagaimana dengan setelah mengatasi krisis langsung. Tiba-tiba, kedua mata Li Yue menyipit dan dia berkata dengan seringai mengerikan, jadi apa? Empirean ini belum melewati periode yang kuat saat ini. Petik 2 Tatapan Zheng Yufeng menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Li Yue, apakah kamu masih menginginkan wajah? Jika bukan karena Ye Yuan, kita mungkin sudah lama dibunuh oleh monster jurang ini sekarang. Anda benar-benar ingin membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih sekarang. Petik 2 Li Yue tersenyum dingin dan berkata, jadi apa? Pang ini sangat sombong. Empirean ini telah lama tidak senang melihatnya. Kini, krisis tersebut sudah teratasi. Kami juga secara kasar sudah memahami situasi di sini dan dapat kembali dan melaporkan penyelesaian misi. Bocah ini juga tidak berguna lagi. Tatapan Zheng Yufeng menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Sudahkah Anda bertanya kepada saya tentang keinginan untuk membunuh Ye Yuan? Atau apakah Anda berpikir bahwa semua orang akan melihat dengan tangan terlipat? Li Yue terkekeh dan tiba-tiba bergerak. Sejumlah besar payung terbang ke arah langit, langsung menyelimuti beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitarnya sepenuhnya. Wajah Zheng Yufeng berubah dan dia berteriak kaget, 10 arah payung roh terlarang. Anda benar-benar bahkan mengeluarkan ini. Petik 2. Ten Directional Forbidden Spirit Umbrella adalah harta roh empirean puncak dari Clearwater Bodhidharma tempat Li Yue berasal. Atau haruskah dikatakan bahwa itu adalah harta roh kaisar surgawi? Harta karun roh ini memiliki reputasi gemilang dalam lingkup pengaruh tujuh faksi utama. Itu karena harta roh empirean ini dapat menyerap esensi surgawi dari seniman bela diri dalam radius tertentu dan kemudian menambahkannya ke diri mereka sendiri. Ini setara dengan mengurangi kekuatan lawan saat bertarung dan meningkatkan kekuatan sendiri. Jika itu dibawah situasi di mana kekuatan mereka setara, harta roh empirean ini akan menjadi kartu truf. Dan harta roh empirean ini paling tangguh selama pertempuran kelompok. Seperti sekarang. Pada saat ini, semua orang hanya merasa bahwa sebagian dari esensi surgawi di tubuh mereka langsung terkuras. Sementara aura Li Yue sedang melonjak gila-gilaan. Akhirnya, dia benar-benar melangkah ke empirean cakrawala ketujuh. Meskipun ini hanya sementara, dia benar-benar memiliki kekuatan empirean cakrawala ketujuh sekarang. Hahaha, sekarang, apakah masih ada yang ingin keluar dan melindungi bocah ini? Li Yue tampak seperti kucing yang memakan kenari, sambil tertawa liar. Bagaimana mungkin yang lain masih menjadi tandingan Li Yue setelah sejumlah besar esensi surgawi terkuras. Bahkan Zheng Yufeng juga menutup mulutnya dengan bijaksana. Berbicara pada saat ini setara dengan mencari kematian. Dia tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan, memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Baru saja, aliran kekuatan aneh melingkari satu putaran di dalam tubuh Ye Yuan, mencoba mengeluarkan esensi surgawinya. Tapi kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mengekstrak esensi surgawi kekacauan Ye Yuan. Pada akhirnya, itu kembali tanpa mencapai apapun. Ye Yuan menatap Li Yue tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, harta karun roh empirean ini cukup bagus. Aku akan menerimanya. Li Yue menyipitkan matanya, cahaya dingin bersinar saat dia berkata dengan suara dingin, hal yang sembrono dan buta. Apakah kepercayaan Anda adalah firman sejati dao surgawi? Dengan kekuatanku saat ini, paling banyak kamu hanya bisa membekukan waktu untuk hal itu. Bahkan jika saya berdiri di sana dan membiarkan Anda memukul, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Tapi berapa kali kamu bisa menggunakan teknik bela diri ini? Empirean Cakrawala ke-7 versus Empirean Cakrawala ke-2, perbedaan di antara keduanya adalah jurang yang sangat besar. Bahkan jika kekuatan tempur Ye Yuan menakjubkan, itu juga sangat sulit untuk membunuh Li Yue dalam sekejap. Karenanya, dia tidak perlu takut. Kelopak mata Ye Yuan terangkat sedikit, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu terus menyemburkan omong kosong, metode titik akupuntur penusuk jarum emas akan habis. Li Yue tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan suara serius, mencari kematian. Di bawah amarahnya, Li Yue mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan luar biasa dari Seven Firmamen Empirean membuat wajah semua orang yang hadir berubah drastis. Empirean Cakrawala ke-6 hingga Empirean Cakrawala ke-7, ini adalah jurang yang sangat besar. Sekarang, Li Yue melintasi jurang ini, berapa kali kekuatannya meningkat. Lebih penting lagi, Li Yue masih di bawah pengaruh jarum emas sekarang, kekuatannya sangat menakutkan. Pedang Azure Light Crimson Moon Satu pedang muncul, garis-garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan hujan lebat, menusuk tempat Ye Yuan berada. Tidak bisa dihindari. Bang, bang, bang. Setelah serangan pemboman tanpa pandang bulu, sebuah lubang besar meledak di tempat Ye Yuan berdiri. Bahkan kekosongan memiliki beberapa retakan, sementara Ye Yuan menghilang tanpa jejak. Li Yue terkeke dan berkata, jadi bagaimana bahkan jika kamu memiliki banyak ukuran? Jadi bagaimana jika Anda mengetahui metode titik akupuntur penusuk jarum emas? Bukankah kamu masih mati di tangan Empirean ini? Langkah ini kurang kekuatan. Sekedar mengingatkan, durasi efeknya tidak lama lagi. Sebuah kekosongan santai terdengar di belakang semua orang. Semua orang berbalik, tetapi melihat bahwa Ye Yuan saat ini berdiri di atas pohon, sangat nyaman. Sedangkan tubuhnya tidak mengalami luka sama sekali. Upil Li Yue mengerut dan dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak mungkin. Pedang Azurelight Crimson Moon kubahkan mengunci ruang. Bagaimana Anda melarikan diri? Petik 2. Ye Yuan masih tanpa ekspresi saat dia berkata, uh, lupa memberitahumu. Hukum tata ruang saya sudah dipahami sampai ke puncak Cakrawala ke-6. Saya khawatir agak sulit bagi tingkat serangan Anda untuk ingin menyakiti saya. Petik 2. Seluruh tubuh Li Yue bergetar, bola matanya hampir keluar. Hukum tata ruang dipahami hingga puncak Cakrawala ke-6, konsep macam apa ini? Di bawah Kaisar Surgawi, terlalu sulit untuk ingin membunuh Ye Yuan. Kecuali seseorang merencanakan sesuatu sebelumnya, seperti Long Xiao, mengunci semua ruang. Kalau tidak, pada dasarnya tidak ada harapan. Tapi sekarang, kemana Li Yue akan pergi dan membuat pengaturan? Suasana putus asa langsung menyebar ke seluruh tubuh Li Yue. Tidak bisa membunuh Ye Yuan, maka yang ada hanya menunggu Ye Yuan datang dan membunuhnya. Gedebuk. Li Yue benar-benar berlutut ke arah Ye Yuan tanpa sadar. KKK Ye, Aku. Aku, Li Yue, memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. S. Lepaskan aku. Bab 2188, itu benar, memainkanmu. Ketika dia mengatakan ini, Li Yue praktis menangis. Ketergantungan terbesarnya adalah payung roh terlarang sepuluh arah. Dalam keadaan seperti itu, itu bisa membuat kekuatannya melambung. Tetapi siapa yang tahu bahwa kartu truf terbesar Ye Yuan bukanlah titik akupuntur penusuk jarum emas, juga bukan kata sejati surga Widau. Itu sebenarnya hukum tata ruang. Sementara Ye Yuan tidak bisa menang melawannya, Ye Yuan tidak perlu bertarung dengannya sama sekali. Selama Ye Yuan menjalankan timer, dia hanya bisa meregangkan lehernya untuk pedang eksekutor. Ini sangat mengesankan. Hukum spasial Cakrawala ke-6. Kekuatan saudara Ye benar-benar tak terbayangkan. Pada usia muda, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Mungkinkah pria ini mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya? Petik 2 Heh, Li Yue orang ini menghitung semuanya, tapi dia gagal menghitung ini. Dia akhirnya menendang pelat logam hari ini. Ye Yuan menatap Li Yue dan berkata dengan dingin, menyelamatkanmu, bukannya aku tidak bisa. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka diam-diam mengangguk satu demi satu. Ini juga masuk akal, status Li Yue di Clearwater Bodhidharma agak tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan dianugerahi payung roh terlarang sepuluh arah. Ye Yuan khawatir dengan vaksi di belakangnya, jadi menyelamatkan nyawanya juga seharusnya. Kalau tidak, setelah keluar, Ye Yuan akan memiliki masalah yang tak ada habisnya. Mata Li Yue berbinar dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, selama saudara Ye mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan, Li Yue bersedia membayar berapapun harganya. Jari Ye Yuan menunjuk ke kekosongan, menunjuk pada payung roh terlarang sepuluh arah saat dia berkata, aku menginginkannya. Wajah Li Yue berubah, ekspresinya jelek saat dia berkata, ini, payung roh terlarang sepuluh arah adalah harta berharga bodhidharma clear water saya. Itu tidak bisa dengan mudah diberikan kepada orang-orang. Jika diserahkan kepada saudara Ye, aku pasti akan dihukum berat setelah kembali. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku, kamu akan menderita hukuman berat sekarang. Li Yue terdiam sejenak, sambil menggertakan giginya, dia berkata, baiklah, aku akan memberikannya kepada saudara Ye. Kebenciannya terhadap Ye Yuan di dalam hatinya sudah keji. Tetapi keadaannya lebih kuat daripada manusia. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sekarang. Li Yue diam-diam bersumpah dalam hatinya. Setelah keluar, dia pasti akan meminta para tetua untuk mengambil tindakan dan memusnahkan Pang yang penuh kebencian ini. Sekaligus, Li Yue juga tidak ragu-ragu, memanggil payung roh terlarang sepuluh arah dan menghapus jejak jiwa surgawinya, dan memberikan harta roh empirean tingkat kuasi kaisar ini kepada Ye Yuan seperti ini. Selesai dengan semua ini, batas waktu untuk titik aku puntur penusup jarum emas akhirnya tiba juga. Para empirins yang hadir meratap, semuanya pingsan karena kelelahan. Tetapi mampu mempertahankan hidup mereka sudah sangat baik, sedikit penderitaan ini tentu saja bukan masalah besar. Selanjutnya, semua orang menemukan bahwa teknik acupoin penusup jarum emas Ye Yuan sangat mendalam. itu hanya membuat mereka pingsan karena kelelahan dan tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh atau kultivasi mereka. Dengan cara ini, semua orang secara alami berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Ye Yuan menyingkirkan payung roh terlarang sepuluh arah, tiba di depan Li Yue, dan berkata dengan dingin, waktunya sudah habis. Saya dapat mengirim Anda dalam perjalanan. Petik 2 Ekspresi Li Yue berubah liar dan dia berkata dengan waspada dan marah, kamu. Kamu mempermainkanku. Ye Yuan mengakuinya tanpa malu-malu, itu benar, mempermainkanmu. Menginginkan payung roh terlarang sepuluh arah hanyalah untuk menyeretnya keluar. Apakah Anda berpikir bahwa tanpa Anda, saya tidak akan dapat menghapus jejak indera surgawi Anda? Petik 2 Sejak menyerap sejumlah besar lautan hukum saat itu, mutiara penekan jiwa sudah benar-benar maju. Itu menjadi harta roh kaisar surgawi. Dengan kekuatan mutiara penekan jiwa saat ini, bukankah menghapus jejak indera surgawi Li Yue masih dapat dengan mudah dicapai. Alasan mengapa dia berpura-pura munafik dengan segala kemiripannya dengan ketulusan hanyalah untuk mencegah anjing yang terpojok menggigit, itu saja. Li Yue sangat malu dan kesal dan meraung marah, kamu. Jika kamu berani membunuhku, Clearwater Bodhidharma tidak akan melepaskanmu. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi apa? Anda mengejek dan mencemoh sepanjang jalan, saya tidak bisa diganggu untuk tawar-menawar itu. Tapi ketika kamu mencoba membunuh pemimpin monster jurang, waktu kematianmu tiba. Ye Yuan bukanlah seseorang yang membalas dendam untuk keluhan terkecil, tetapi jika Li Yue membunuh pemimpin monster iblis, itu akan sama dengan memutuskan harapan untuk menemukan Li Er. Dia tidak bisa mentolerir ini. Hidup atau mati Li Er tidak diketahui. Ye Yuan dalam suasana hati yang berat untuk memulai. Li Yue memprovokasi dia berkali-kali. Dia awalnya tidak bisa diganggu untuk menawarnya. Namun pada akhirnya, dia justru membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih dan ingin membunuh pemimpin monster iblis itu. Orang harus tahu, Ye Yuan adalah penyelamat hidup kelompok mereka. Li Yue secara bersamaan terkejut dan marah, tetapi saat ini, dia sudah menjadi ikan di talenan. Jadi bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Ye Yuan? Saat ini, esensi surgawi Li Yue telah habis. Dia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melindungi tubuhnya sama sekali. Sebuah cahaya dingin melintas. Li Yue binasa, daunnya menghilang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, dikejutkan oleh kekejaman dan ketegasan Ye Yuan. Asik Sirmamen Empirean, pembangkit tenaga kaisar langit masa depan Clearwater Bodhidharma, dihancurkan oleh Ye Yuan begitu saja. Para Empirean Bodhidharma Clearwater itu semua diam seperti jangkrik di musim dingin, takut Ye Yuan mentransfer kemarahannya kepada mereka. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju pemimpin monster jurang? Pemimpin monster itu menatap Ye Yuan, matanya penuh teror. Bocah manusia ini terlalu aneh. Ye Yuan jelas berbeda dari manusia lain, menyadari di mana letak kelemahan monster jurang. Menahan kristal iblis hitamnya yang ternoda, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang mengerikan, dia juga menjadi sampah sekarang. Manusia nakal, menyerah. Empirean ini tidak akan memberi tahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Tidak mungkin monster jurang yang mulia tunduk pada manusia. Pemimpin monster itu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin. Apakah begitu? Ye Yuan tiba-tiba meraih, memegang kristal iblis hitam yang ternoda di tangannya. Chaos Heaven Spun Cannon diam-diam berputar dan mulai menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Seluruh tubuh pemimpin monster itu bergetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Manusia ini sebenarnya menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Dia benar-benar bisa menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Dia hanya merasa bahwa kekuatan di tubuhnya diekstraksi sedikit demi sedikit. Kecepatan Ye Yuan dalam mengekstraksi kristal iblis hitam yang ternoda tidak cepat, tetapi dengan cara ini, ketakutan pemimpin monster itu akan meningkat secara bertahap. Anda yakinlah, aku tidak akan melahap semua kekuatanmu. Ketika kekuatan Anda turun ke alam dewa sejati, saya akan melepaskan segel Anda dan membiarkan Anda kembali. Saya pikir teman Anda seharusnya sangat senang melihat Anda, kata Ye Yuan dengan dingin. Tubuh pemimpin monster itu bergetar lagi, tatapannya penuh teror. Pemimpin monster itu berteriak, kamu, kamu iblis. Ye Yuan telah tinggal selama lebih dari 10 tahun di Gua Mata Naga dan telah membunuh sebelum tidak tahu berapa banyak monster jurang. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kebiasaan dan karakteristik mereka. Dunia monster jurang seratus kali, seribu kali lebih kejam dari dunia manusia. Munculnya pemimpin iblis Empirean Cakrawala ke-6 mengikuti kebangkitan pembantaian dan penindasan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika teman-temannya itu melihat kekuatannya jatuh ke alam dewa sejati, hasilnya akan sangat buruk. Ye Yuan mengabaikan pemimpin iblis, dia hanya diam-diam menyerap kekuatan di kristal iblis hitam yang ternoda. Penderitaan sejati tidak mati sekaligus. Tapi proses diam-diam menunggu kematian. Teror menyebar di tubuh pemimpin iblis itu sedikit demi sedikit. Empirin selainnya semua diam-diam memperhatikan Ye Yuan, mata mereka penuh keheranan. Mereka bisa merasakan bahwa aura pemimpin iblis itu berkurang sedikit demi sedikit, sementara aura Ye Yuan semakin kuat sedikit demi sedikit. Ye Yuan sebenarnya menyerap kekuatan pemimpin monster iblis untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Orang aneh macam apa ini? Akhirnya, pemimpin monster iblis tidak bisa menahan perasaan putus asa seperti ini dan hancur. Aku, aku akan bicara, aku akan bicara, aku mohon, berhenti menyerap. Bagian bawah formulir Bab 2189 melanjutkan maju. Mendengarkan sepenuhnya berita dari pemimpin monster iblis, alis Ye Yuan berkerut semakin erat. Li Er tidak mati. Tapi Li Er ditangkap. Monster jurang ini sebenarnya akan mengirim Li Er ke ruang jurang. Dengan level monster iblis, dia tidak tahu alasan yang terlibat. pembangkit tenaga manusia yang jatuh ke gua black flame sebelumnya sudah dilahap oleh monster jurang. Hanya meninggalkan Li Er sendirian. Jelas ada lebih banyak rahasia yang tidak diketahui yang terlibat. Meskipun itu adalah pertama kalinya Ye Yuan mendengar ruang jurang tempat ini, tidak perlu menebak bahwa dia juga tahu bahwa tempat itu adalah kam utama monster jurang. Jika Li Er pergi ke sana, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang sangat hebat, itu juga akan sulit untuk menyelamatkannya. Ye Yuan tahu bahwa ruang jurang ini pasti memiliki keberadaan yang sangat kuat. Kalau tidak, mengapa kekuatan utama klan naga itu menekan di kedalaman gua mata naga? Untuk beberapa waktu, hati Ye Yuan terbakar oleh kecemasan. Pada saat ini, Zheng Yu Feng naik dan menghiburnya. Zheng Yu Feng berkata, KK Ye, saudari magang junior mengli akan diberkati oleh surga dan pasti mengubah bencana menjadi berkah. Ye Yuan dengan paksa menekan kecemasan di dalam hatinya dan sedikit mengangguk ketika dia berkata, Magang senior Brother Zheng, terima kasih atas berkah keberuntunganmu. Sesampainya di sini, saya percaya bahwa semua orang juga tahu situasi di gua Black Flame. Terus maju lebih jauh, saya khawatir semua orang tidak akan bisa kembali lagi. Itu berakhir di sini kalau begitu. Petik 2. Beberapa pemimpin mengangguk satu demi satu, semua setuju dengan pandangan Ye Yuan. Tempat sialan ini, mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka saat ini sudah akan mati sampai ampasnya tidak tersisa. Zheng Yu Feng menghela nafas dan berkata, hanya ada seperti ini. Tiba-tiba, Lin Changqing bergegas di depan Ye Yuan, dan menunjuk Ye Yuan saat dia meraum dengan marah. Ye Yuan, kamu pengecut. Apakah Anda berencana meninggalkan Junior Apprentice Sister Meng Li di sini sendirian? Semua orang melemparkan tatapan aneh ke arah Lin Changqing, pilihan Ye Yuan secara alami adalah pilihan yang bijaksana. Melanjutkan ke depan saat ini, apa yang bisa dia lakukan selain mengirim dirinya sendiri ke kematian? Tindakan Lin Changqing sedikit terlalu impulsif dan tanpa pertimbangan. Ye Yuan mengabaikan Lin Changqing dan berkata kepada beberapa pemimpin dengan tangan terkepal, Tuan-tuan, kita akan berpisah di sini. Semua orang tercengang, apa artinya ini? Zheng Yu Feng bertanya dengan hati-hati, Kakak Ye, kamu tidak pergi bersama kami. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Er dalam bahaya. Bagaimana Ye ini bisa melihat dengan tangan terlipat? Bahkan jika aku kehilangan nyawa ini, Ye ini juga harus menyelamatkannya. Pada saat ini, kelembutan yang terungkap di mata Ye Yuan membuat kelompok empirins juga melirik. Baru kemudian semua orang tahu bahwa maksud Ye Yuan adalah mereka harus pergi, sementara dia akan tinggal. Sungguh pria yang mabuk cinta. Zheng Yu Feng terkejut dan mendesak, Kakak Ye, bukan karena Zheng ini tidak peduli dengan Junior Apprentice Sister Meng Li. Bukankah kamu juga melihatnya. Melanjutkan ke depan adalah kematian yang pasti. Apakah hal seperti itu yang membawa kehancuran pada dirimu sendiri sepadan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya atau tidak, hanya mau atau tidak. Tuan-tuan, mari kita berpisah di sini. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa pemimpin monster iblis dan berbalik dan pergi. Lin Changqing membeku di tempat. Tiba-tiba terbangun, dia mengambil langkah cepat dan mengejar Ye Yuan. Aku akan pergi juga, Lin Changqing berkata dengan tatapan tegas. Ye Yuan memandang Lin Changqing dan berkata dengan tenang, jika aku pergi sendiri, ada sedikit jaminan. Membawa Anda, fraksi ini akan hilang. Jika Anda bersikeras mengikuti dan mengirim diri Anda ke Malapetaka, saya juga tidak keberatan. Tapi, jangan, ikuti, aku. Berbicara ke belakang, nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Arti kata-katanya sudah sangat jelas, Anda hanya bisa menghalangi jika Anda mengikuti. Kulit Lin Changqing berubah pucat pasi dengan suara mendesing, merasakan semua kekuatan di tubuhnya terkuras. Jika sebelumnya, jika ada yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya, dia pasti akan menamparnya. Tapi sekarang, setelah menyaksikan serangkaian cara Ye Yuan yang tak terbayangkan, kepercayaan dirinya telah lama terdemoralisasi sampai babak belur hitam dan biru. Akhirnya, itu berubah menjadi senyum pahit saat dia berkata, baiklah, aku mengerti. Selesai berbicara, Lin Changqing berbalik, punggungnya terlihat sangat kesepian. Ye Yuan melihat ke belakang Lin Changqing dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengerti pikiran Lin Changqing. Sayang sekali tidak ada yang bisa memahami ikatannya dengan liar. Lin Changqing hanya bisa menjadi orang yang lewat. Zheng Yufeng juga menghela nafas sedikit. Menjelang adegan ini, dia juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Untuk berbicara tentang Lin Changqing, dia benar-benar sangat berbakat, menjadi yang paling berbakat di antara mereka saudara magang. Sayang sekali lawannya adalah Ye Yuan. Di depan monster seperti itu, jadi bagaimana bahkan jika bakat seseorang lebih besar? Ye Yuan membawa pemimpin monster iblis dan secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Zheng Yufeng dan yang lainnya juga tidak berani tinggal terlalu lama, mundur satu demi satu. Setelah satu jam, Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada pemimpin monster iblis, apakah kamu punya nama? Pemimpin monster iblis itu gemetar dan berkata, yang rendahan ini bernama Mosius. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah budaku. Sekarang, ayo tanda tangani kontrak pemakan iblis. Ekspresi Mosius berubah liar, menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tahu tentang kontrak Devoring Iblis. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan telah membunuh monster jurang yang tak terhitung jumlahnya di Gua Mata Naga dan telah lama memahami beberapa informasi tentang monster jurang. Kontrak Devoring Iblis ini mirip dengan kontak budak manusia. Setelah kontrak terbentuk, monster jurang akan mematuhi pihak lain tanpa syarat dan menjadi budak pihak lain. Jika ada pemikiran untuk menolak, mereka akan segera mendapat serangan balasan dari kontrak dan mati, dengan hasil yang sangat menyedihkan. Dalam keadaan normal, bahkan jika monster jurang maut, mereka tidak akan menandatangani kontrak pemakan Iblis juga. Tapi memikirkan metode Ye Yuan, Mosius tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bahkan jika kita menandatangani kontrak pemakan Iblis, kamu juga tidak mungkin menyelamatkan gadis manusia itu. Selanjutnya adalah semua penguasa Empyrean tahap akhir. Bahkan ada penguasa tingkat Kaisar Surgawi yang menahan benteng. Jika kamu pergi, tidak ada harapan sama sekali. Mosius menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Anda dapat memilih untuk mati atau menandatangani kontrak pemakan Iblis dengan saya. Petik 2. Martabat benda ini, sekali hilang, maka akan hilang lagi dan lagi. Di bawah kekuasaan despotik Ye Yuan, Mosius akhirnya masih menandatangani kontrak pemakan Iblis dengan Ye Yuan. Menguasai, Mosius berbaring tengkurap di depan Ye Yuan, sikapnya sangat rendah hati dan sopan. Ye Yuan mengangguk sedikit. Tiba-tiba, auranya berubah. Energi Iblis yang tebal mengalir keluar dari tubuh Ye Yuan dan membungkus seluruh tubuhnya. Bulu hitam tebal juga tumbuh di tubuh Ye Yuan. Dia tampak persis seperti monster jurang. Monster jurang tidak memiliki bentuk yang sama, bentuk humanoid juga tidak minoritas. M2-1, ini, terlalu tak terbayangkan. Mosius terkejut sampai dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Seorang manusia benar-benar menjadi monster jurang dengan goyangan tubuhnya. Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik super empirean Cakrawala ke-6 ini, tidak dapat membedakan kebenaran sedikitpun. Eksistensi macam apa tuannya ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, bisakah pembangkit tenaga kaisar surgawimu membedakan penampilanku? Mosius menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, sama sekali tidak mungkin untuk diceritakan. Semua karakteristik di tubuh master identik dengan monster jurang. Mereka benar-benar tidak bisa membedakan master dari monster jurang. Ye Yuan menganggup dan berkata, bagus kalau begitu. Anda mengambil kristal iblis hitam yang ternoda ini dan memulihkan kultivasi Anda secepat mungkin. Petik 2. Bab 2190, seribu tahun dalam sekejap. Sepanjang jalan, energi iblis secara bertahap tumbuh lebih tebal. Di sekitarnya, beberapa aura kuat muncul di kali dan kemudian menghilang. Aura ini jauh lebih kuat daripada milik Mosius. Ye Yuan mengikutinya. Itu mulus di sepanjang jalan. Ada banyak pos pemeriksaan yang harus mereka lewati. Kedua orang itu akhirnya tiba di kota skala kecil. Ketika seorang penjaga melihat Mosius, dia bertanya, Mosius, tidak menjaga wilayahmu sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Yuan memperhatikan bahwa para penjaga di sini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Mosius buru-buru menjawab, saya di sini untuk bertemu Lord Manjar. Ada hal penting yang harus dilaporkan. Tatapan penjaga mendarat di Ye Yuan dan dia berkata dengan suara serius, siapa dia? Mosius menjelaskan, dia bawahanku. Informasi penting ini ditemukan olehnya. Penjaga itu berkata dengan dingin, Tuan Manjar saat ini sedang mencoba untuk menghibur Putri Surgawi. Aku takut dia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Anda pergi ke stasiun kurir untuk beristirahat dulu dan menunggu panggilan. Petik 2 Mosius terkejut dan berkata, Putri Surgawi. Putri Surgawi apa? Penjaga itu tersenyum dan berkata, kamu masih tidak tahu. Wanita manusia itulah yang ditangkap. Gritsagen Ineorigen mengatakan bahwa dia adalah Putri Surgawi Ras Surgawi dan akan dikirim ke dunia abis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Petik 2 Hati Ye Yuan bergetar hebat saat mendengar itu. Bagaimana Liar menjadi Putri Surgawi? Juga, apa sih Ras Surgawi ini? Untuk beberapa waktu, hati Ye Yuan bergolak. Seolah-olah masalah ini menyangkut beberapa rahasia yang menghancurkan bumi. Yang mulia, yang rendahan ini memiliki cara untuk membujuk Putri Surgawi manusia itu untuk bersorak, kata Ye Yuan kepada penjaga. Penjaga itu terkejut dan berkata, kamu benar-benar punya cara. Putri Surgawi setiap hari bertengkar tentang keinginan untuk kembali ke Ras Manusia. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Lord Manu membujuknya. Kepalanya hampir meledak. Jika Anda benar-benar memiliki cara, itu akan menjadi pencapaian besar. Petik 2 Ye Yuan berkata, yang mulia, yakinlah. Yang rendahan ini pasti akan mencapainya. Petik 2 Penjaga itu berkata, baiklah kalau begitu, kalian pergi ke stasiun kurir dulu. Saya akan pergi dan melapor kepada Lord Manu. Mosius membawanya ke stasiun kurir. Gelombang mengerikan melonjak di hati Ye Yuan. Monster jurang di sini tidak lagi berantakan seperti yang dia lihat sebelumnya. Sebaliknya, monster jurang di kota ini seperti tentara. Sebuah kota, stasiun kurir, penjaga, ini bukanlah hal-hal yang dimiliki oleh ras seperti monster jurang. Meskipun kecerdasan monster jurang agak tinggi, dunia mereka lebih condong ke arah binatang buas. Yang lemah adalah mangsa dan yang kuat resta, dan yang kuat selamat. Juga, mendengar tentang ras surgawi dan putri surgawi, tempat seperti apa ruang jurang ini. Menanyakan kepada Mosius, dia juga tidak jelas. Dengan statusnya, dia tidak bisa melakukan kontak dengan ini sama sekali. Mosius hanyalah orang lemah yang dibuang keluar. Dia menerima perintah dari Menni, dan Menni membawanya ke sini. Itu saja. Juga, ada wilayah ruang ini. Tidak peduli bagaimana penampilan Ye Yuan, mengapa itu tampak seperti batas terpisah yang menghubungkan ruang jurang dan dunia heaven span. Karena klan naga menekan ruang jurang, itu menunjukkan bahwa tempat itu adalah satu-satunya jalan. Lalu apa masalahnya dengan tempat ini? Untuk beberapa waktu, keraguan dan kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di hati Ye Yuan. Tidak lama kemudian, penjaga itu datang ke status kurir dan menemukan Ye Yuan. Ketika Manya mendengar bahwa Ye Yuan dapat menghibur putri surgawi, dia sangat gembira dan membuat Ye Yuan pergi sekaligus. Ketika Manya melihat Ye Yuan, dia bertanya dengan tidak yakin, kamu dapat membuat putri surgawi merasa nyaman dan tetap tinggal. Ye Yuan menganggup dan berkata, Tuan Manya, yakinlah, tidak menyelesaikan misi, yang rendahan ini akan membawa kepalaku untuk melihatmu. Petik 2. Mata Manya berbinar dan dia berkata sambil tertawa lebar, bagus. Jika Anda dapat membuat putri surgawi menenangkan pikirannya dan tetap tinggal, kaisar ini akan memberi Anda hadiah besar. Petik 2. Selesai berbicara, Many membawa Ye Yuan dan tiba di sebuah rumah batu. Rumah batu itu sangat luas, tetapi begitu Ye Yuan mendekat, dia menemukan bahwa banyak batasan ditetapkan di sekelilingnya. Pembatasan ini, Ye Yuan sebenarnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka sangat mendalam. Jelas, ini untuk mencegah Li Er berlari. Saat memasuki pintu, dua item terbang dengan suara mendesing. Di dalam rumah, terdengar teriakan marah seorang wanita, enyahlah. Saya meminta Anda semua untuk tersesat. Apakah kalian semua tuli? Tapi kata-kata ini terdengar seperti kata-kata manis yang paling mengharukan di telinga Ye Yuan. Sudah berapa tahun dia tidak mendengar suara ini. Pemisahan ini sudah hampir 2.000 tahun. Waktu tidak menghilangkan perasaannya tetapi malah membuat kerinduan menyatu menjadi lautan. Ketika sosok cantik itu mendarat di matanya, hati Ye Yuan yang kokoh seperti batu juga meleleh. Sniff, Sniff, kakak Yuan, Li Er tidak bisa melihatmu lagi. Maaf, benar-benar maaf, Li Er, Li Er tidak sengaja. Setelah mengamuk, Li Er berbaring di atas meja, menangis sepenuh hati. Hati Ye Yuan bergetar, hampir meneteskan air mata. Dalam kesannya, Li Er baik hati dan cantik, anggun dan bermartabat. Dia tidak akan pernah begitu berang. Tapi sekarang, dia tahu bahwa kepergian ini akan menjadi perpisahan abadi. Perasaan putus asa semacam itu tercurah dari lubuk hatinya, itulah mengapa dia menjadi seperti ini. Banyak yang terlihat tertekan. Beberapa hari ini, dia menderita kemarahan Yue Mengli. Manya menatap Ye Yuan, Ye Yuan mengerti maksudnya dan bergerak beberapa langkah ke depan, membungkus sambil berkata, Tuan Putri Surgawi, yang rendahan ini memiliki kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Yue Mengli tiba-tiba meledak dan meraum dengan marah, aku tidak ingin mendengar kabar baik. Anda tersesat untuk saya, kamu orang jelek, enyahlah untukku. Petik 2 Tiba-tiba, seluruh tubuh Yue Mengli bergetar, menatap lekat-lekat mata Ye Yuan. Kemarahan yang tak terbatas tiba-tiba menjadi ketenangan. Ye Yuan membungkukkan tubuhnya, tetapi sepasang mata bertemu dengan mata Yue Mengli. Satu pandangan sudah cukup antara dia dan Li Er. Meskipun monster jurang di depannya ini, dari bentuk luar, melihat auranya, dia sama sekali tidak mengenalinya, tetapi tidak tahu mengapa, tatapan ini segera membuatnya tenang. Mengapa ini terlihat begitu akrab? Mengapa ini terlihat sangat mirip dengan kakak Yuan? Dia jelas monster jurang, jadi kenapa? Seluruh orang Li Er menjadi kaku di sana. Tatapan manyar berkedip, ada kesempatan. Reaksi Yue Mengli juga cepat, wajahnya yang cantik menjadi dingin saat dia berkata, kabar baik apa, katakan. Ye Yuan menyeringai dan berkata, ras manusia di sisi itu mengirim orang untuk datang dan menemukan putri surgawi. Hati Yue Mengli bergetar dan dia berkata, apa yang terjadi pada mereka? Ye Yuan terkekeh dan berkata, apa lagi yang bisa terjadi? Mereka secara alami dikirim pengepakan oleh Lord Mosius. Petik 2. Alice Yue Mengli berkerut, dan dia mencela, kamu orang ini, sengaja pamer di depanku kan? Saat Manya mendengar bahwa ada yang tidak beres, dia buru-buru memarahi, dasar sialan, dengan sengaja menggunakan berita ini untuk membuat marah putri surgawi. Tetapi siapa yang tahu bahwa Yue Mengli melambaikan tangannya dan berkata kepada Manya, lupakan saja, kamu mundur dulu. Karena ada berita dari pihak itu, aku ingin mendengarnya berkata. Banyak yang buru-buru menjawab dan mundur. Selama leluhur ini berhenti membuat keributan, semuanya akan baik-baik saja dengan dunia. Meninggalkan Ye Yuan untuk mengobrol dengannya juga tampaknya merupakan pilihan yang cukup bagus. Dia tidak takut Ye Yuan membawa Yue Mengli dan melarikan diri juga. Lagi pula, batasan di sini ditetapkan dari Lord Nineorigin. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi bisa melupakan melarikan diri dari sini juga. Saat Manya pergi, tatapan Yue Mengli menatap Ye Yuan agak kabur saat dia berkata, tatapan matamu. Sangat mirip dengan teman lamaku. Ye Yuan tersenyum sedikit, kekuatan dunia kekacauan diam-diam melepaskan, membungkus dia dan Li Er di dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!